Ternyata yang jadi Man of the Match versi Inter, versi situs Inter, versi resminya Ternyata Lautaro Martinez, bukan si Hadanovic Teman-teman, saat ini kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter Apa kabar teman-teman semua? Hari ini gue mau update sedikit kabar aja tentang Korea dan Lukaku Tapi sebelumnya mari kita lihat dulu nih, kelasmen untuk Giornata ke-6 Masih ada Roma versus Empoli yang belum bertanding Tetapi kalaupun Roma menang, berarti mereka dapet 13 poin Dan Inter nggak buruk-buruk banget, berarti ada di peringkat 6 Kita sudah kalah 2 kali Dan salah satunya oleh Lazio, tapi poinnya masih banyakan kita Kemudian masih diatasnya Juventus yang tadi malam Pertandingan yang sangat kontroversial Teman-teman disini ada yang bisa jelasin nggak? Kenapa goalnya milik dianggap offside? Atau memang wasitnya yang salah? Karena di Twitter, di Instagram ini Juventus ini, anak-anak Juve, netizen-netizen pada ngamuk Pada minta keadilan ditegakkan Pada protes VAR tidak ada gunanya Ya ampun, ini anak-anak Juventus protes keadilan Tentang wasitnya gimana ceritanya? Kalau minta ditegakkan, mereka yang paling aham Biar bisa-bisa degra lagi Itu berapa poin mereka ketolong gara-gara wasit Balik lagi tentang Inter, menurut gue ini lumayan lah Semoga Inzaghi konsisten Jangan sampai seri atau kalah Udah harus konsisten menang Di partai terakhir nanti Sebelum international break Kita ada lawan Udinese Yang tepat ada satu peringkat diatas kita Untuk saat ini Gila, Udinese 4 kali menang 1 kali seri, 1 kali kalah Dan penyerang mereka Beto lagi on fire banget Kemarin kalau lawan Torino sih Menurut gue memang kita belum meyakinkan sama sekali sih Itu risau banget menang pakai cara kayak gitu Kalau kata Marce Gianni Mantan keeper Lazio Yang sekarang jadi pengamat sepak bola Dia bilang bahwa Kita beruntung karena Handanovic mainnya bagus Man of the match-nya adalah Handanovic Kalau nggak ada Handam, kita mungkin kalah Nah, di acara tersebut ada Bergomi juga Yang legenda kita Yang juga jadi pengamat sepak bola Dia bilang Kalau hanya gara-gara keeper Menjadi man of the match Artinya kita menang beruntung Kemarin derby yang jadi man of the match adalah Maiknan Berarti Milan menang beruntung Wah gokil juga sih Bergomi jawabannya Nah, pas lawan Torino kemarin teman-teman Ternyata yang jadi man of the match Versi inter Versi situs inter Versi resminya Ternyata Lautaro Martinez Bukan si Handanovic Tapi emang gue setuju sih Lautaro Martinez di partai tersebut Mainnya bagus banget Dia paling bersemangat Dan bukan cuma pertandingan lawan Torino sih Menurut gue Si Lautaro Martinez emang tampil bagus Di 6 pertandingan awal Di Liga Champion juga Versus Muncan Milan Lazio Walaupun kalah Menurut gue Lautaro Martinez semakin menunjukkan Dia ada peningkatan dalam hal Apa namanya Mental Leadership Teknik maupun taktik Itu luar biasa banget sih Dan kemarin selesai pertandingan lawan Torino Lautaro Martinez mengeluarkan statement Yang menurut gue sangat bagus Sangat bijak Dia bilang gini Kritik terhadap pelatih Terhadap Inzaghi Itu adalah hal yang aneh Hal yang annoying Mengganggu Kita semua ini adalah satu kesatuan Pelatih punya bagian Untuk menentukan siapa yang bermain Namun para pemain lah Yang akhirnya berlaga Punya tanggung jawab Di atas lapangan Jadi kita semua punya tanggung jawab Terhadap baik Atau buruknya permainan inter Luar biasa banget Ini Lautaro Martinez Berkembang Bagus banget Oke sekarang tentang Korea Gue di beberapa konten sebelumnya Termasuk ketika live Gue orang yang sangat vokal ngomong Korea Jelek banget Sebel banget sama Korea Dan akhirnya Gazeta Delosport sepakat nih sama gue Gazeta bilang gini Sudah lama Kita tidak melihat Korea Yang seperti musim lalu Korea yang saat ini Berbeda dengan Korea Yang dulu sangat amat Diinginkan oleh Inzaghi Masih teringat Bagaimana dia debut di San Siro Dan mencetak dua gol Saat itu Semua penonton Langsung memberikan ekspektasi tinggi Saat ini Korea memang sudah cetak dua gol Tetapi itu hanya dari Dua shot on goal Di enam pertandingan Total ia telah bermain 171 menit Dan tidak mencetak Dribble sukses sama sekali Nol dribble sukses Padahal itu ciri khas dia Di mata para fans Bahkan Korea terhitung Menyanyiakan Satu peluang Yang harusnya terjadi gol Yaitu Versus Bayern München Dibandingkan musim lalu Fisik Korea harusnya lebih bagus Dia belum mengalami cedera Di awal musim ini Seharusnya Ini bisa menjadi Singalemen Menjadi harapan Bahwa Korea akan menampilkan Permainan yang baik Dibandingkan musim lalu Lalu yang terakhir Teman-teman Tentang lukaku Akhirnya Sembuh juga dari cedera Dia berobat ke Belgia Besok Dia akan Medical Check Up Kalau tes medisnya Menyatakan sehat Maka Rabu Dia akan pulang Dan mulai latihan Tapi bukan latihan Untuk Liga Champion Dia sudah pasti Tidak akan Ikut untuk pertandingan Lawan Victoria Paisan Di Liga Champion Dia akan dipersiapkan Lawan Udinese Namun syaratnya Di Rabu Kamis Dia latihan Dan di hari Jumat Mendapatkan lampu hijau Dari staff kesehatan Itu dari gue Teman-teman Silahkan pendapatnya Tentang kesembuhan lukaku Apakah ini menjadi semangat Buat teman-teman Menjadi penyemangat Terlebih Udinese Akan menjadi lawan yang berat banget Udah nyerah Ngeliat si Korea Aduh jelek Banget Semoga Lukaku bisa main Di lawan Udinese Dan semoga Korea juga sih Bisa menemukan Performa terbaiknya Dia udah jarang cedera Tapi performanya Malah melempam Silahkan teman-teman Untuk komentarnya Khususnya juga Untuk pertandingan Salirnya tanah lawan Juvai Itu salah wasit Atau enggak sih Sampai ketemu Di cerewetan-cerewetan berikutnya Bye-bye Thank you Jangan lewetan-cerewetan berikutnya Jangan lewetan Apa aja Jangan lewetan-everkan Jangan lewetan-cerewetan berikutnya B потому t pess